Oke teman-teman di video kali ini saya memperbaiki setrikaan Philip ya Philip yang ada airnya ya setrikaan Philip uap gitu ya kerusakannya mati total ya lampunya juga mati ya pertama-tama buka baut bagian belakang itu ya baut bintangnya dua biji ya jadi pakai harus obeng bintang ya kalau yang lainnya pakai baut biasa ya baut plus ya ini seteruknya tidak masuk sama sekali ya jadi perkiraan saya itu ada piusnya itu ya termopius atau thermostat ya putus itu jadi strumnya nggak masuknya pertama kali pakai setrikaan ini saya kaget ya pas diisi air eh malah bocor kiri saya emang pada bocor kirain ternyata cara pakenya salah ya tutorialnya banyak ya di YouTube cara pakai setrikaan gua begini ini ya kau yang belum tahu pasti kaget ya pasti air airnya pada keluar semua pada bocor ya jadi kalau mau beli setrikaan model uap begini harus dilihat dulu ya tutorialnya di YouTube cara pakenya gitu ya ini buka semuanya ya di congkai obeng obeng min ya ini baut juga sudah pada berkarat ya mungkin airnya masuk ke sini ya Oh jangan sampai lupa cara pasangnya kembali ya kalau nggak mau lupa ya dilihat lagi video video aja kan ini dibikin video ya terus di lihat lagi ya buka baut semua ya terus di ini mau usah nih nah baut ini juga dibuka ya ini udah berkarat ya kena air nah udah begini udah copot semuanya ya ini masih masih mulus ya belum di pernah diservis ya kita cek dulu ya kalau setrika normal di tes pakai apometer jarumnya bergerak ya posisi on gitu ya ini pindahin sekalanya ke satu 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 kilo nih kalau ini tidak bergerak ya berarti enggak nyambung gitu ya harusnya nyambung ya harusnya ada ada tahanan itu ya langsung aja dibongkar lagi ya dibongkar lagi ya ini bau yang tiga yang dua ya termopiusnya ada di dalam ya nempel ke bodi biasanya ya nempel ke elemen gitu ini guys ya dalamnya ya aduh fator sekali ya banyak debunya ya nah ini ya termopiusnya ini yang pakai selang ini ya ini biosnya ya kemungkinan itu yang putus ya saya sudah sering ngerjain kayak gini ya setrikaan kayak gini ya ini tes dulu ya kalau dites elemennya ini langsung ya pakai apometer ya kalau nyambung berarti elemen masih bagus ya ini langsung ya enggak melewati views ya nih jarumnya bergerak ya ada tahanannya berarti elemen masih bagus kalau elemennya dites enggak nyambung berarti elemennya putus gitu ya posisi sekala posisi oh gitu ya nah ini ya biosnya ya yang kemungkinan ini yang rusak pastilah ini rusak ya jadi ini fungsinya sebagai bios gitu ya jika panas melebihi sekian derajat ini akan putus gitu ya jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya ini jangan dilangsungin ya jangan di bypass gitu ya harus diganti ya jadi ini sebagai pengaman ya ini nggak nyambung ya harusnya nyambung ya jadi jangan di bypass langsung bahaya mendingan diganti beli yang baru harganya murah cuman lima ribuan di toko-toko ini ya barangnya ya ini sama iosnya sama magicom ya 250 derajat ya Hai pasang lagi ya serapi mungkin ya Oh yang penting kuat gitu ya masangnya jangan sampai lepas jangan sampai terkena ke bodi ya masukkan lagi selang antipanasnya ini ya selang aslinya ya walaupun dari plastik tapi ini sedangnya antipanas ya ya bakalan meleleh kalau nggak diganti bahaya ya mendingan diganti jadi jangan dibebas biasa jangan dilangsungkan dilaksungkan juga bisa cuman resikonya gitu ya di toko-toko biasanya jual lima ribuan ya pius begitu ya sama dengan pius magicom dipasang serapi mungkin ya hati-hati ini karena dua ratus dua puluh pol ya Hai jangan sampai kawatnya kena bodi ya Hai ini ya setelah saya pasang kembali ya pasang serapi mungkin ya sudah selesai ya saya pasang kembali semuanya ya jangan sampai ada yang kelewat ya ini saya udah tes ya Alhamdulillah nih udah lampunya udah nyala dan panas ya terima kasih